Cara didopsi ini akan mempermudahkan dosen dan mahasiswa dalam menciptakan model-model pembelajaran. Jadi dia tidak lagi tertutup pada satu model pembelajaran, walaupun ada sisi lemahnya. Kemudian sebagai tertutup dan di dunia kerja, misalnya alumni perbuatan tinggi itu harus beragetasi. Dan Alhamdulillah semua prodi yang ada di jurusan derbya sudah diagetasi. Makanya kalau siswa hanya dilepaskan dia mempelajar di bugle-bugle atau di tek-tek semata, di mana saja atau di buku-buku dan sekolah-sekolah, tanpa didampingi oleh dosen, tanpa didampingi oleh guru di sekolah-sekolah, itulah yang akan muncul mahasiswa-mahasiswa yang radikal. Radikal di sini lah, karena dia tidak sanggup memecahkan posolan yang ada di tek, tanpa ada pedampingan daripada guru. Jadi guru tidak bisa digantikan. Jadi intinya guru itu tidak bisa? Iya, tidak bisa. Derunding Podcast, we learn, we talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Derunding Podcast, we learn, we talk. Bersama saya, Rena Julena sebagai host hari ini. Jadi untuk topik pembicaraan di Derunding Podcast hari ini, kita akan mengenal lebih jauh tentang jurusan terbiak dan ilmu pendidikan di Spain, Melago. Untuk itu, sudah ada di podcast kita, sudah dihadiri oleh Ketua Jurusan Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Bapak Dr. Hemang. Sama-sama datang, Pak. Kemudian Sekretaris Jurusannya, Bapak Rahmat Syakutra MA. Sama-sama datang, Bapak. Terima kasih, Pak, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Sebelum kita masuk ke topik pembicaraannya, yang kita akan mengenal lebih jauh tentang jurusan terbiak dan ilmu pendidikan ini, saya ingin tanya, gimana sih pengalaman Bapak nih? Berapa lama Bapak sudah jadi Ketua Jurusan, dan pengalaman, dan apa sih pendala atau yang Bapak pengalami sebagai Ketua Jurusan dan Sekjur juga? Silahkan, Pak. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Haji Herman MA, menjadi Ketua Jurusan sejak tahun 2019, ya pada pertengahan tahun 2019. Jadi kalau kita hitung sekarang sudah... Mau tiga tahun, Pak ya? Iya, mau tiga tahun lah, lebih kurang ya. Jadi, selama saya memimpin sebagai Ketua Jurusan yang didampingi oleh Pak Ramak, selalu saya taris jurusan, Kemudian ditambah ada staf jurusan ini, tentu berbagai upaya yang telah kami lakukan dalam rangka pengembangan pengembangan bodi yang ada di Jurusan Tawiyah. Sebanyak lima bodi, mulai dari bodi PAI, pendidikan agama selang, kemudian diikuti dengan bodi bahasa arah, kemudian ditambah dengan bodi manajemen pendidikan selang, kemudian ditambah dengan bodi... BGMI, pendidikan guru Ibtidaya. Terakhir, bodi yang baru, lahir, yaitu bodi pendidikan tradis bahasa Inggris. Ya, jadi ada lima bodi yang kami pimpin. Dari lima bodi yang kami kembangkan tersebut, berangkat dari visi tersebut, ada lima hal yang menjadi komitmennya kami. Yang pertama, bagaimana menjadi tenaga guru dan kependidikan yang profesional. Nah, jadi betul-betul ahli dalam bidang masing-masing. Kalau dia bodi MPI, berarti dia betul-betul menguasai, ya, menguasai tentang manajemen, menguasai tentang kepemimpinan kepala sekolah, juga dia menguasai bagaimana menata tata kola administrasi yang baik di madrasa. Inilah yang kami upayakan, yang profesional dalam bidang itu. Nah, dan juga dia kompetitif. Kompetitif dia pada saat nanti lulus, dari stand ini, dapat diterima. Ya, tetap dapat diterima dari berbagai sekolah, baik sekolah agama, berusaha umum, sehingga dia bisa bekerja, mempaktifkan ilmu yang ada, dan dia bisa mengembangkan diri lebih baik lagi, dalam bidang profesional yang dia memiliki. Betul juga, kalau prodi PGMI, ini kan mencetak guru sekolah dasar, baik di sekolah umum maupun di sekolah agama, berarti dia harus profesional menjadi guru kelas. Ya, karena yang dididik ini adalah menjadi guru kelas yang profesional. Jadi, guru kelas yang berpesona ini harus disamping dia menguasai berbagai ilmu yang akan diajarkan di SED dan di madrasa. Di SED dan di madrasa itu, juga dia memiliki kemampuan menyiapkan perangkat administrasi, administrasi pembelajaran. Dia mau bagaimana dia menyusun RPS-nya, kemudian bagaimana menyusun naskah matri ajarnya, bagaimana dia merencang media pembelajaran yang lebih bagus, sehingga siswa ini lebih menarik menerima pelajarannya. Ini adalah yang dididik di jurusan PGMI. Sehingga, tenaga-tenaga yang lepasan dari PGMI kita ini tidak kalah saing dengan PGSD. Ini memang sudah terbukti di lapangan bahwa lebih banyak dimanfaatkan anak-anak lulusan kita di PGMI ketimbang dari PGSD. Saya tanya, di mana sisi lebihnya? Sisi lebihnya, di samping dia bisa mendidik, siswanya memiliki jua agama, dia betul-betul menguasai menyiapkan perangkat pembelajarannya. Mulai dari penyusunan RPS, penyusunan menaskah ajar, matri ajar, sampai kepada media pendidikan. Ini diakui oleh daya bayi yang terima lulusan kita di SD maupun yang terima lulusan kita itu di madasa ididaya, bayi di negeri maupun di pihak swasta. Ini pengakuan mereka itu sendiri. Kemudian kita lihat podipai misalnya. Jadi podipai kalau kita lihat alumni itu paling banyak. Malah di berbagai bukuan diri itu paling banyak meminati memilih podipai. Padahal lulusan podipai ini sebanyak, bahkan sulit. Mereka melamar pekerjaannya, honorkah dan sebagainya. Tetapi minat daripada lulusan-lulusan madrasah alias bahkan SMA itu sendiri memilih pai. Itu kan tanda tanya yang paling besar. Jadi antara podi lima ini kalau kita lihat, dari tahun ke tahun yang paling banyak pai. Sementara kalau kita lihat, alumni yang terbanyak dalam masyarakat, ya tenaga pedik juga pai. Saya teringat tahun 1984, ada SMA, ada SPG, ada PGA, ada SMA. Padahal tamatan PGA itu paling banyak lah misalkan. Tetapi masyarakat tetap pilih PGA pada saat itu. Padahal tamatan PGA sangat sulit untuk melamar pekerjaan. Diangkat sebagai penelitian negeri ketimbang tamat SPG. Tetapi kenapa dia tariknya sangat luar biasa? Bukan saja di Aceh, juga di luar Aceh. Saya melihat, pai ini ada keunggulan yang sangat luar biasa. Di samping dia mengasai ilmu pendidikan agama Islam. Juga dia bisa membentuk pribadi dia memiliki jiwa agama. Inilah yang mungkin yang tidak ada di kampus-kampus lain, khususnya di kampus umum. Banyak orang yang memiliki ilmu agama, tapi tentu-tentu dia memiliki jiwa agama. Jadi di pai ini berbagai macam program studi pendidikan agama. Jadi kalau bicara pendidikan agama, bukan saja pendidikan agama yang diajarkan di sekolah SD, di sekolah SMP, dan di SMA. Jadi pendidikan agama Islam ini mencakup dari berbagai macam disiplin ilmu. Termasuk MPI itu sendiri, pendidikan agama Islam. MPI itu sendiri, maka di ujung materi mata kuliah di MPI itu ada kepemimpinan pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam. Jadi semua ujungnya itu ada supervisi pendidikan Islam. Jadi bicara pai ini sangat luas. Di Jepodi pai itu sendiri, ada rakuan hadis. Ada ilmu hadis. Ada tafsir hadis. Ada fiqh. Ada usul fiqh. Berbagai macam disiplin ilmu. Jadi dengan berbagai macam disiplin ilmu ini, di samping dia menggali ilmu itu nanti biar bisa mengajar anak didik nanti. Karena dia sebagai calon guru, mengajar di SD, dia mengajar di SMP, di SMA, bahkan di SMA. Juga dia bisa membentuk pribadi dia memiliki jiwa agama. Dan memiliki jiwa agama. Inilah yang sangat luar biasa. Dia tidak ada pengaruh. Dengan pengaruh IT, perkembangan teknologi informasi ini, dia tidak ada pengaruh karena dia memasai jiwa agama. Walaupun saat dia ada, kalau kita lihat pada saat dalam belajar, anak-anak kita kadang-kadang rambut tidak terkontrol dengan rapi, cara pangkasnya dan sebagainya. Tapi karena dia modal memiliki ilmu agama yang matang, pendidikan ilmu pendidikan agama sendiri yang matang, nanti dia pada saat keluar dari SD ini, dia akan terbentuk sendiri jiwa agama dengan modal ilmu yang dia miliki. Ini yang mungkin dia menjadi dia tarik, wali murid sebagai pelanggan pendidikan, siswa sebagai pelanggan pendidikan kita. Inilah yang dia tarik sehingga orang berbondong-bondong masuk PAI. Ada orang tua mengatakan, saya bilang, tidak usah lah kasih ke PAI, kasih saja di podi-podi yang lain. Pak Eman, saya... Ya Pak. Karena ada mungkin keinginan orang tuanya Pak ya. Kalau misalnya orang tua itu pasti ingin anaknya itu tahu agama. Makanya kadang kita, orang tua mengirimkan anaknya ke pesantren, nanti kalau misalnya, kalau orang tua saya bilang kenapa saya, saya pribadi, saya alumni pesantren Pak, nanti kalau saya meninggal, nanti orang tua saya bilang, ada yang doakan saya itu maksudnya mungkin Pak ya. Ya betul. Itu yang membuat kita terharu Pak ya. Ya betul. Kalau misalnya Pak, ini saya langsung ke Pak Sekjur, kalau misalnya ke prodi lain Pak nih, saya kayak prodi bahasa nih, ada bahasa Arab dan bahasa Inggris yang baru Pak ya. Nah, itu gimana sih keistimewaan prodi itu? Apalagi kalau bahasa Inggris itu kan baru Pak. Ya betul. Nah, kalau bahasa Arab dan bahasa, gimana tuh keistimewaannya Pak? Prodi bahasa itu. Pada umumnya, semua prodi itu punya keistimewaan sudah sendiri. Jadi, kita tidak bisa apa namanya, membandingkan, oh ini lebih umur, oh ini enggak umur. Sebenarnya punya keumuran masing-masing. Kalau kami di Yurusan Tandia kan, Yurusa yang mendidik, apa namanya, Sarjana lulusan nanti di bidang pendidikan. Apalagi yang Pak prodi ini khusus kepada keguruan, dan satu prodi lagi MPI itu, dengannya kependidikan. Ini, kalau misalnya prodi agama, ya tentu kita jadi, bila mereka akan jadi guru yang andal, umur, dan bisa bersaing di lapangan, kemudian prodi-prodi yang kependidikan, juga kita akan mencipta dengan dengannya kependidikan yang umur. Kemudian kalau prodi bahasa, itu juga mereka akan jadi guru bahasa. Kemudian secara umum, apa bedanya kita di PTKIN dengan PTU, kita tidak menghilangkan basic Islamnya. Tetap ada Islam. Meskipun sajana itu dia, sajana bahasa Arab, sajana bahasa indis, keislamannya itu tetap ada. Yang mana-mana, kemanapun kita pergi, selaku orang Islam, itu kan kita bawa, ciri-cari kita. Mungkinlah demikian. Wah, itu keistimewaan tiap prodi Pak ya. Apalagi kalau bahasa Pak, kita lihat kalau saya, misalnya kita duduk di warung kopi, tiba-tiba ada mahasiswa yang ngomong bahasa Arab, atau bahasa Inggris, kita tanya, ah, itu kuliah di mana? Distain Pak ya. Ya. Prodi bahasa Arab atau prodi bahasa Inggris Pak ya. Luar biasa sekali Pak ya. Kemudian, ini kan kita bicara tentang, ini kan jurusan ilmu karbiah, dan ilmu kependidikan. Ya. Kita lihat itu pendidikan Islam. Di era disrupsi ini, yang perubahan, dari mana dari pertama kita, tatap muka, kemudian daring, kemudian berubah lagi jadi blended learning, daring dan luring, dan sekarang juga tatap muka lagi. Itu bagaimana, Pak? Alasan mahasiswa kita tetap memilih, untuk kuliah, di pendidikan Islam ini, di sekolah Islam ini. Bagaimana itu peralasannya? Memang di era disrupsi sekarang ini, konon lagi dengan COVID-19, ya, ya, sudah lebih kurang dua, dua tahun lebih ya, kita jalani, sebagai musibasi jalan nasional, bahkan internasional. Memang, terjadi perubahan ya, perubahan yang sangat mendasar, bukan saja di Puan Tinggi kita, juga di Puan Tinggi-Puan Tinggi yang lain, dari segi sistem pembelajarannya. Dulu kita belajar, secara tatap muka, ya, tiba-tiba, dengan terjadi COVID-19, kita tidak lagi belajar tatap muka, dengan sudah belajar oleh. kemudian situasi agak, agak ini sedikit, ya, virus corona agak sedikit, maka sistem pembelajar sudah ada yang online, sudah yang... pelan-tiba, pelan-tiba. pelan-tiba. Jadi, dituntut mahasiswa harus menguasai IT. Ya, yang dilakukan disrupsi inilah, ya, melalui dilakukan disrupsi ini, melakukan perubahan, perubahan yang lama, kepada perubahan yang baru, nanti perubahan yang lama, denganmu disesuaikan. Ya, memang disesuaikan. Jadi, dengan belajar sistem di... dengan menggunakan sistem online ini, bukan saja mencerdaskan mahasiswa, juga mencerdaskan dosen, juga mencerdaskan tenaga-tenaga kependidikan. Karena, menuntut kita harus paham tentang IT. Ya, apalagi sekarang sudah ada kepemimpinan digital. mahasiswa digital. Ya, ada setelah lagi, kependidikan, apa, pelayanan administrasi digital. Jadi, semua sekarang, serba digital. Untuk kita menuju kepada serba digital ini, maka kita harus menguasai IT. Ya, menguasai, ya, IT, apa, teknologi informasi. Jurnalannya, mulai teknologi, Pak, ya? Iya, betul. Kita paham. Iya, paham. Jadi, termasuk kami di JUSAN. Ya, jadi kami harus, kita harus, mengharus, bagaimana, mendalami lebih, mengerti lebih paham, bagaimana aplikasi-aplikasi, sehingga pelayanan administrasi ini, betul-betul baik, ya, lebih, berkualitas, terhadap mahasiswanya. Itu juga dalam proses pembelajaran. dalam proses pembelajaran, dalam proses pembelajaran, dengan sistem, Bapak, belajar online, antara guru, antara dosen, dengan mahasiswa, harus sama-sama paham tentang IT. dosen saja paham IT, tidak paham mahasiswa, juga kendala dalam proses pembelajaran. Paham mahasiswa, juga tidak paham dosen, juga terkendala dalam proses pembelajaran. Karena kita harus belajar, harus lewat YouTube, harus lewat Zoom, harus lewat Instagram, kalau sekarang sudah lewat TikTok. ini tidak lagi, jadi berbagai macam, sehingga dosen ini, dengan mahasiswa sendiri, menciptakan model-model pembelajaran. Jadi, ada tawa menawarkan dosen dengan mahasiswa. Pak dosen, kalau ke depan, sistem belajar kita, model ini. Dosen juga menawarkan kepada mahasiswa, sistem belajar kita, model ini. Jadi, tidak meludu dengan Oksa, tidak meludu dengan Zoom, juga ada model-model yang dikemas. Nanti, makanya saya katakan bahwa, ada kompromi dalam proses pembelajaran, di era diupsi ini, antara dosen dengan mahasiswa. Kalau mahasiswa, nanti ada yang berhalangan, setengah dari ruang kelas, ada kegiatan apa. Nanti mereka menawarkan kepada dosen, Pak dosen, kami sudah bisa masuk ke depan, kalau belajar sistem media model ini, tetapi kita ubah bagaimana, kita belajar sistem model ini. Karena kami ada acara, di pantai dan sebagainya. Sehingga, mahasiswa kita bisa mengikuti acara, kegiatan di, kegiatan ekstra kekulur di pantai, dosen juga bisa mengajar. Tadi dia juga bisa menerima. Bukti juga dosen ada kesibukan, ada kesibukan dan sebagainya, bisa kompromi dengan mahasiswa, sistem-sistem pembelajarannya. Jadi dengan era diupsi ini, akan mempermudahkan dosen dan mahasiswa, dalam menciptakan model-model pembelajaran. Jadi dia tidak lagi ditutup pada satu model pembelajaran. Walaupun ada sisi lemahnya. Karena yang lemahnya, kita tidak belajar tetap buka dengan mahasiswa. Pembentukan etika, akhlak, karakter ini agak sulit. Kita tanamkan kepada mahasiswa. Tapi bukanlah dikatakan dengan sistem pembelajaran online. Tidak bisa membentuk, bisa juga membentuk. Tetapi ada kelemahan-kelemahan yang tidak bisa terjangkau dengan sistem dalam membentuk karakter mahasiswa itu sendiri. Jadi, sistem pembelajaran di era diupsi ini secara tidak langsung mencerdaskan dosen dan mencerdaskan mahasiswa. Baik dalam hal sistem pembelajaran maupun dalam hal memperoleh matri-matri ajarnya. Itu karena teknologi ya? Ya, karena teknologinya. Ini menarik soalnya teknologi, Pak. Ya. Saya mau bertanya. Kalau dulu kan harus kita beli buku paket. Ya. Sekarang tidak perlu beli buku paket. Cukup dosen mengajakkan ketik ini-ini di Google, keluarnya ini-ini. Coba diskusikan. Nah, itu Pak. Coba diskusikan ya. Coba didiskusikan. Saya ingin banyak. Ya. Kan, seperti yang Pak bilang barusan tadi, kita ketik ini di Google gitu. Ya, Pak. Ini kadang mahasiswa atau siswa sendiri bakal lebih tahu dari guru atau dosennya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak nih? Apakah kemungkinan nanti keberapa tahun ke depan guru itu bisa tergantikan dengan robot pencarian atau seperti Google dan Bira sebagainya? Gimana atau kenapa, Pak? Guru tidak usah digantikan dengan Google. Saya, baik saya melihat berbagai literatur yang mengatakan bisa diganti, tidak ada. Kemudian pemikiran saya sendiri, dia bisa digantikan. Google tidak bisa digantikan oleh guru. Ya. Kalau Google bisa membantu tugas-tugas guru. Tapi Google tidak bisa digantikan dengan guru. Tapi Google bisa membantukan tugas-tugas guru dan juga bisa membantukan tugas-tugas mahasiswa. Ya. Atau siswa di sekolah. Kenapa tidak bisa digantikan? Karena yang didapat di Google itu naskah-naskah. Manuskrip-manuskrip. Ya. Ataupun walaupun ada video-video dan sebagainya. Itu juga dalam bentuk naskah-naskah. Ada naskah dalam bentuk tag. Ada naskah dalam bentuk visual. Ya. Itu model-model naskah saja. Guru ini, di samping dia mengajak tag-tag naskah-naskah yang ada di Google. Bahkan nanti guru, bahkan siswa, atau mahasiswa lebih cerdas daripada guru. Tapi ada satu hal yang tidak dimiliki oleh mahasiswa, ataupun oleh siswa. Karena terkait dengan didaktik metodiknya. Didaktik metodiknya, Pak. Betul. Betul, Pak. Iya. Didaktik metodiknya tidak ada. Namanya robot, Pak. Iya. Padahal mahasiswa. Ya. Benar-benar. Itu yang harus, sebenarnya itu yang harus siswa dan mahasiswa sadari. Iya, betul. Itu yang harus sadari. Apalagi membentuk jiwa. Jiwa agamanya. Jiwa kesalahan sosial. Adabnya juga. Iya. Bagaimana Google untuk jiwa kesalahan? Benar. Dia hanya mengajarkan tag-tagnya. Dia baik dalam bentuk manuskrip. tag maupun dalam manuskrip dalam bentuk visual. Bisa seperti YouTube kan. Bisa didengar kan. Bisa dilihat. Ya. Bisa. Ya. Macam-macam lah. Kemudian tidak ada dijadi dialog. Kalau guru akan ada dijadi dialog. Interaktif. Dialog. Dalam dialog interaktif inilah nanti akan membentuk karakter. Ini akan membentuk karakter. Kesalahan-kesalahan sosial. Kesalahan-kesalahan dalam bidang menerima budaya yang ada. Kesalahan-kesalahan dalam dia mengamalkan ilmu yang ada. Makanya kalau siswa hanya dilepaskan dia belajar di Google-Google atau di tag-tag semata di mana aja atau di buku-buku dan sebagainya tanpa didampingi oleh dosen, tanpa didampingi oleh guru di sekolah-sekolah. Betul lah yang akan muncul mahasiswa-mahasiswa yang radikal. Oh betul. Ya. Radikal di sinilah. Karena dia tidak sanggup memecahkan posolan yang ada di tag-tag tanpa ada pedampingan daripada guru. Jadi guru tidak bisa digantikan. Jadi intinya guru itu tidak bisa digantikan oleh Google. Oke kita kembali ke, ini kan masa penerimaan mahasiswa baru. Betul. Kita kan ada jurusan dakwah, tarbiah, dan syariah. Ini saya mau tanya nih sama, mungkin bahasa Bapak Sekjurnya. Iya. Sebagai calon mahasiswa nih, apa saja sih yang harus dipersiapkan? Dan bagaimana kita mengenali bakat atau minat siswa kita? Atau bagaimana kita mengarahkan, oh kamu ini cocoknya ke Prodi ini. Kan ada lima Prodi nih. Nah kira-kira bagaimana tuh Pak? Salah tak Pak? Alhamdulillah kalau mengenai pemilihan bakat minat itu, kita secara umum mungkin lihat dari background pendidikan yang sebelumnya. Misalnya dia lulusan dari madrasa atau pesantren. Itu lebih cenderung kepada agamanya kan? Bisa memilih Prodi-Prodi di nama-nama seperti Pai, PGB, atau MPI, atau BBA gitu. Kalau misalnya pendidikannya lulusan sekolahnya tuh di bagian umum, mungkin basic agamanya agak sedikit lebih kurang kalau dibandingkan dengan sekolah agama kan? Karena kita potokannya di ijazahnya, kita nak tahu mungkin bahasa itu dia sekolah di sekolah umum. Tapi dia ada pesantren. Jadi kita lebih mengarahkan kepada Prodi, misalnya bahasa Inggris atau Prodi lainnya kan? Tapi itu tergantung kepada minat atau pemilihan daripada jalan malasihwa itu sendiri ke mana mereka punya. Ada kalanya malasihwa misalnya telah memilih Prodi. Tiba-tiba dia sudah tidak pindah ke Prodi B. Tapi kita secara umum kalau di ijazahnya, kita menjelaskan, oh kalau Prodi ini begini belajarnya dan akan menjadi begini. Jadi mereka bisa mempertimbangkan dan bisa memilih Prodi-Prodi sesuai dengan minat yang mereka miliki. Jadi boleh Pak ya, misalnya udah pilih Prodi ini, nanti kira-kira kan nanti ada matrikulasi kan Pak ya? Iya, betul. Jadi pilihnya udah berubah karena ada kawan atau apa gitu bisa berubah gitu Pak ya? Iya. Jadi Prodi jurusan sendiri punya kewajiban untuk mengarahkan kalau kamu jurusan ini, kamu akan begini dan belajarnya begini. Dan kalau kamu pindah, kamu akan ini dan belajarnya begini gitu Pak ya? Jadi pertimbangan itu di tangan mahasiswa sendiri Pak ya? Oke, dan misalnya gini Pak, kan kita tahu sekarang eranya kampus merdeka. Iya. Iya, apakah di kampus kita udah akan atau udah menerapkan? Dan bagaimana kira-kira prospek nanti akan alumni kita nih, prospek alumni kita itu menghadapi era kampus merdeka ini Pak? Ya, kita dengan ditarapkan dengan sistem kampus merdeka dan juga merdeka belajar. Iya, merdeka belajar. Dua-dua merdeka. Kampus merdeka juga merdeka belajar. Kita lagi mau 17 Agustus juga ya. Memang, memang mau tidak mau itu harus kita sambut, harus kita persiapkan dan harus kita laksanakan. Memang untuk kita, apalagi seperti yang kita sampaikan sendiri, dengan kemajuan teknologi informasi, pernah lagi kita ingin melakukan berbagai macam dirupsi dalam bidang pendidikan, Karena, mau tidak mau, harus kita laksanakan kampus merdeka dan juga merdeka belajar. Karena, dengan diterapkan kekulung kampus merdeka ini, memang wawasan mahasiswa kita ini akan lebih luas. Wawasan dalam dia berpikir dan juga dia memiliki kemampuan yang beradaptasi nanti pada saat tujuan masyarakat dan juga pada saat menghadapi dengan dunia kerja. Seperti kampus-kampus yang lain, saya ini sudah menerapkan di belajar kampus mereka. Mereka 6 bulan memagang. Magang. Ya, 6 bulan memagang. Seperti kita lihat di kampus usia, WSK. Mereka sudah menerapkan sistem belajar kampus mereka, tapi diberikan kebebasan pada mahasiswa. Memilih. Ya, memilih. Yang mau belajar tetap muka, silakan. Mau belajar sistem magang dengan menerapkan kampus mereka, silakan. nanti akan ditempatkan pada satu tempat, misalnya di kantor Dewan, atau di Aceh Barat, misalnya kalau di Aceh Barat, atau di Bandar Aceh, utama di Bandar Aceh, 16 orang ditempatkan di bidang ini, di bidang ini, di bidang ini, di bidang ini. Nanti ada kuikulum. Sehingga ilmu yang ingin dia dapat di bangku sekolah, dia dapat dalam magang itu. Ya, akan dapat di magang itu. Nanti ilmu yang dapat di magang itu, di, apa namanya? Di kemas lagi. Ya, dijadikan berapa SKS. Oh, di kampus olasikan di SKS. Ya, ya, berapa. Menggantikan yang tetap muka. Ya, ya, berapa SKS. Sehingga kalau dia nanti di sana mengambil dapat 21 matahari kuliah, tergantikan di tempat magang itu selama 6 bulan. Ya, sehingga tugas yang menerima magang, misalnya di tempat, kamar daftar itu tempat A. Misalnya, kalau di kantor DPR, itu ada Sekuan yang menangani bidang penyelagaan, itu ASI di Sekuan. Mereka bertanggung jawab tentang hal itu. Jadi, anak-anak kita, mahasiswa kita, di samping dapat ilmu juga dapat pengalaman. Tapi yang sangat penting ini, dapat ilmu kepemimpinannya. Ya, sehingga dia ada ilmu lampu bentuk keilmuan, dan juga adalah bentuk lampu-lampu pengalaman, dan juga ada ilmu kepemimpinan. Bagaimana sih bekerja di lapangan? Apa sih yang dibutuhkan pada saat kita bekerja? Bahkan itu lebih dari... Ya, betul. Kalau selama ini kan guru yang dorong-dorong. Eh, kamu harus belajar bahasa Inggris, nanti kamu kesulitan ini. Eh, kamu harus belajar komputer, nanti kesulitan ini pada saat kamu kerja. Eh, kamu harus paham tentang ini, Tapi kalau mereka temukan sendiri, kita memang harus tahu bahwa paham bahasa Inggris. Tadi ada tamu, ada tamu, tidak bisa kita layani. Bagaimana kita harus paham bahasa Arab? Tadi ada tamu, tidak bisa kita layani. Kita harus paham tentang manajemen, kita tidak bisa memimpin orang lain, tidak bisa pidato, tidak bisa ini, tidak bisa ini. Itu dia akan sendiri dapat. Realnya di lapangan. Iya, di lapangannya. Jadi sangat-sangat-sangat dua biasa. Tapi juga dengan dia magang, bisa menggantikan tidak lagi KKN. Kalau sekarang apa namanya? KPN. KPN ya? KPN Pak? Iya, dengan magang itu mereka bisa menggantikan KPN. Dulu kan harus sediakan waktu muster 3 bulan. Lalu kita dianggap runtas melaksanakan KPN. KPN, kan real sistem magang, sangat membantu mahasiswa dan juga sangat membantu dosen. Jadi kalau selama ini bahwa tanggung jawab mendidik mahasiswanya dosen, sekarang dengan sistem kampus madeka bahwa tanggung jawab mendidik mahasiswa tidak lagi semata-mata di tangan dosen, juga di tangan aparat birokrasi-birokrasi yang dimana ditempatkan dosen yang mahasiswa yang magang. Itu sangat berbahasa. Itu programnya sangat menarik, Pak, ya? Makanya kampus kita sudah menyiapkan. Ya, mungkin dari pihak pusat juga sudah menyiapkan. Dari diri jam pendidikan mahasiswa juga dari kampus kita sudah menyiapkan. Bagaimana nanti akan kita terapkan kutukulum kampus madeka. Sehingga kutuk-kutuk kampus madeka juga belajarnya madeka. Semoga cepat ada. Ya, belum lagi nanti sistem pemilihan. Kalau Ibu Renan di selaku mahasiswa ingin memilih mata kuliah tertentu di UIN yang ada di Jakarta, ya silakan. Tidak apa-apa. Jadi, kita sudah tambah temannya, sudah bertambah kita kenal dosennya, gurunya. Ya, itu kan sangat-sangat luar biasa. Makanya di era zaman di UPSI, dengan perkembangan teknologi di era revolusi 4.0 ini memang menerapkan kutukulum kampus madeka dan juga madeka belajar memang tuntutan. Nah, mau tidak mau, harus kita alasanakan supaya untuk menjawab visi kementerian, visi standar itu tadi. Unggur dan kompetitif dalam bidang pengembangan ilmu-ilmu keislaman. Nah, sedikit nih, Pak Berta ilmu keislaman. Sekarang kan di dunia media sosial, Pak ya, siswa, mahasiswa itu bebas berpendapat, ya kan. Ke gurunya, Pak, ke orang yang lebih tua, ke siapapun, gitu, Pak ya. Bagaimana tentang adab di atas ilmu dalam di era media sosial ini, Pak? Makanya, memang di tambahkan ketampilan. Ilmu tampilan, adab tidak bisa disahkan. Memang dia harus menyatu. Ilmu saja tidak dihukum oleh adab, tidak sempurna. Ilmu saja ada adab, ada ilmu, tidak ada ketampilan juga tidak sempurna. Anak saya ada lima, satu cerdas, tapi dia tidak ada ketampilan. Saya suruh, 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 semua anak lisa. Tapi kalau dia tidak lihat rapornya, nilainya yang paling bagus, dia yang paling bagus. Satu lagi nilai rapornya, biasa-biasa saja. Tapi dia bisa memenek kakaknya, bisa memenek temannya, bisa memenek lingkungannya. Karena dia punya ketampilan. Didukung lagi kalau punya adab. Kalau punya adab, dicintai oleh adiknya, dicintai oleh kakaknya, dicintai oleh abaduwa, dicintai oleh saudaranya. Maka, adab memang di atas ilmu. Di atas ilmu, wajib, Pak ya? Iya, wajib. Tapi, adab itu dapat dari ilmu. Baik. Iya, 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 iya. Jadi, Pak, banyak kali ilmu yang sudah dapat, ya? Iya, betul, betul. Dari topik hari ini. Untuk, ini kan kita mau ngomong. Oke. Oke, Pak. Jadi, saya mau Bapak dan Pak Sekjurnya itu kasih sedikit tips atau kesan amanat untuk calon mahasiswa atau bahkan mahasiswa. Tandiyah sekarang yang ada di, yang lagi nonton, ya, Pak. Ya. Tandiyah, 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 Tandiyah. Lulusan Pasantren, Lulusan Madasa Aliyah, baik negeri maupun swasta, dan juga selamatkan sekolah menengah atas SMA, baik negeri maupun swasta. Saya mengajak untuk mau sekolah melanjutkan pendidikannya ke Stenteng Gode Oleh Melabu. Karena Stenteng Gode Oleh Melabu ini, banyak kumpulan-kumpulan. Mungkin masyarakat kita, teman-teman kita, calon-calon mahasiswa kita tidak mengerti, belum paham, belum mengenal. Makanya kalau sudah mengenal bahwa, oh, nampaknya prodi ini ada di, di, di Tandiyah. Oh, nampaknya prodi ini ada di syariah. Oh, nampaknya prodi ini ada di dakwah. Karena kita belum kenal, maka tidak, tidak tertarik. Belum sayang. Iya, iya, iya. Belum kata sayang. Belum kata sayang. Ya. Makanya saya, kemudian banyak kelihatan lain. Untuk apa sih kita mau pergi kepada C? Di Melabu ada sekolah tinggi. Negeri lagi? Iya, negeri lagi. Kemudian kalau kita bilang fasilitasnya, pelantai tiga. Kalau kita bilang denaganya, melebihi daripada kebutuhan yang diharapkan oleh prodi-prodi. Ada yang tamak S2, ada yang tamak S3. Malah kalau kita lihat kombinasi antara dosen kita dengan dosen, dengan dosen yang ada di UI, melebihi kita. Kalau kita banding ODI dan ruang belajar, itu melebihi kita daripada UI. Kemudian, kalau kita lihat dari segi izah-zahnya, profesionalnya, kepotensinya, kita sudah mencukupi sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan prodi-prodi itu sendiri. Kemudian yang menarik lagi, kalau kita masuk S3, biayanya sangat rendah. Biayanya UKT-nya itu sangat-sangat rendah. Kita coba biayanya UKT-nya hanya tiga, ada tingkatan. Tingkatan yang paling rendah adalah Rp400.000.000. Tingkatan yang paling tinggi adalah Rp1.200.000.000. Ada tingkatan di tengah bagi yang kurang mampu, ada Rp900.000.000. Bagi yang tidak mampu, kita bawa anak dalam mahasiswa itu kepada Rp400.000.000. Yang sedang-sedang yang kurang mampu, diletakkan pada posisi Rp900.000.000. Yang melebihi kemampuan awannya ditempatkan di Rp1.200.000.000. Itu pun Rp1.200.000.000. Terus kalau relatif, kita lihat kekembangan di lapangan orang-orang buahnya. Terus juga kurang mampu, karena bisa kita kesehatkan pada posisi nomor dua dan posisi UKT yang paling tinggi. Bagaimana saya katakan, biaya yang paling muka pendidik UKT adalah disen dan kekembangan yang berlaku. Bisa kita cek di IIN itu semuanya. Bisa kita cek di IIN langsa, bisa kita cek di AC dengan saya, kita cek di mana AC. Apalagi kalau di luar, anak saya saja yang S1 4 juta sekian. Yang itu S1. Malah sekarang anak saya melanjutkan S2. Itu semesternya 10 juta. Itu S2. Ini kan biaya, sangat tinggi, maha. Tapi kalau kita masuk kampus kita, ya bukannya sangat enak. Kalau bicara ilmunya, belajarnya, kecerdasan digantung pada kita. Walaupun kita belajar di Mesir, kalau kita tidak belajar, tidak juga sama ilmu. Walaupun kita belajar di Malang, di Jakarta, di Georgia, di mana-mana. Kalau kita tidak belajar, apa yang diajarkan oleh guru, di dosen, tidak kita siapkan. Tidak kita pacu. Bagaimana pengembangan diri, baik ilmunya, tampilan dan sebagainya juga tidak akan bertambah. Jadi kalau di sini kita belajar, di samping kita memacu. Terus menggali ilmu pengetahuan dalam bidang popisinya. Dan juga kita bisa membantu orang tua. Ini yang sangat penting. Bisa melihat orang tua tiap hari, tiap saat. Bisa membantu orang tua, apalagi orang tua kita dalam keadaan sakit. Orang tua kita dalam keadaan sakit. Bisa membantu. Jadi samping belajar bisa mengabdi, berbakti kepada kedua orang tua. Oke. Kalau bapak segi sendiri, gimana tuh pak? Sedikit aja pak. Karena waktunya aja. Ya, ya. Ini posan singkatnya untuk adik-adik yang urusan SMA. Agar bisa memiliki stand. Beli kebunnya dekat hingga biayanya terjangkau. Dekat dan terjangkau ya. Ya, jadi untuk adik-adiknya tunggu apa lagi. Kita stand ini, biayanya dekat. Eh, sorry. Biayanya itu terjangkau. Terjangkau. Hemat. Ya. Lalu tempatnya tuh dekat. Gakuin kita jauh-jauh ya pak. Dan bisa membantu orang tua lagi. Dan juga bisa sekaligus membantu orang tua. Iya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ini saja kita udah banyak sekali dapat ilmu tentang jurusan keguruan ini. Tarbiah dan ilmu pendidikan. Saya Rena Juliana sebagai host untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih.